Halo para penggemar dan pecinta fisika Saya sekarang akan menjelaskan konsep diferensial atau turunan Ini sangat penting sekali dalam menyelesaikan problem fisika Misalkan saya punya kurva, parabol ya Fungsinya fx sama dengan e kuadrat Dan saya punya dua titik, titik A dan B Ini saya hubungkan dengan garis warna merah Garis warna merah ini bisa dicari gradiennya Gradiennya itu adalah delta Y per delta X Dimana delta Y itu adalah fx plus h min fx Ya ini dikurang itu Sedangkan delta X itu adalah x plus h dikurang x Yang berarti sama dengan h Nah kalau kita mau mencari berapa Gradien garis singgung warna biru Yang menyinggung kurva tersebut Di titik A misalkan Itu berarti kita menggunakan konsep turunan untuk mencarinya Berarti kalau begitu nanti delta X Ini kita perkecil terus menerus hingga mendekati 0 Berarti kita pakai limit Kalau kita menurunkan fungsi f terhadap X Notasinya bisa pakai dfx per dx Atau boleh d per dx Atau fx aksen Atau y aksen Nah y aksennya itu sama aja dengan limit Delta X mendekati 0 Jadi mendekati 0 Dari delta Y per delta X Jadi gradien garis warna merah itu Nah itu sama aja dengan limit H mendekati 0 Dari fx plus h dikurang fx Yang ini ya Dibagi dengan h Delta X nya tadi h Nah Kalau kita misalkan Mencari turunan dari fungsi fx e kuadrat Ya kita masukkan Berapa nilai fx plus h nya Jadi coba ya kita teruskan Ini y aksen Itu sama dengan limit H nya mendekati 0 Fx plus h itu berarti Kan x plus h dikuadrat Dikurangi dengan nilai fx nya Yaitu e kuadrat dibagi dengan h Berarti ini sama aja dengan Limit H nya mendekati 0 Dari e kuadrat plus 2 Xh plus h kuadrat Min e kuadrat per h E kuadratnya ini bisa kita coret Sehingga ini adalah Sama dengan limit H mendekati 0 Dari 2 X H Dibagi Ditambah dengan h kuadrat ya Dibagi h Nah ini sama aja dengan Limit H mendekati 0 Dari 2 E plus h Jadi ini kalau kita masukkan Hanya 0 Hasilnya adalah 2 Jadi turunan dari fungsi fx e kuadrat Adalah 2 Nah untuk lebih jelasnya Saya akan memberikan Formula dasar dari Turunan Dan contoh soalnya Yang pertama kalau ada Y sama dengan C Dimana C itu adalah Konsantras sembarang Nah ini kalau diturunkan Pasti hasilnya 0 Contoh ya Misalkan saya punya Y sama dengan 5 Berapa D Y per D X Atau Y aksinya Langsung aja dijawab 0 Jadi bilangan itu Kalau diturunkan Pasti 0 Nah bagaimana kalau Y nya sama dengan X Maka turunannya D Y per D X Atau Y aksen Itu adalah Sama dengan 1 Nah yang ketiga Kalau ada fungsi Y sama dengan C kali X Dimana C itu adalah Konsantras sembarang Maka nanti Turunannya Y aksen Adalah C Nah ini contohnya Adalah kalau ada Y sama dengan 5 X Maka turunannya Adalah 5 Seperti itu Rumus yang keempat Kalau ada fungsi Y sama dengan C X pangkat N C itu adalah Bilangan sembarang Tadi ya Nah maka turunannya Adalah C kali N X Min 1 Jadi pangkatnya Jatuh Kemudian pangkatnya Dikurangi 1 Nah jadi Contohnya Misalkan Y sama dengan 2 X pangkat 3 Nah ini kalau Diturunkan Berarti C nya ini kan 2 N nya 3 C nya itu 2 N nya 3 Berarti kalau begitu Turunannya 2 ditulis 3 Dijatuhkan Lalu dikurangi 1 pangkat 2 Jadi kalau begitu Hasilnya 6 X kuadrat Rumus dasar yang kelima Jika ada fungsi Y sama dengan U plus V Dan seterusnya Dimana U itu fungsi X V nya juga Merupakan fungsi X Misalnya GX gitu ya Nah kalau diturunkan D per DX Atau Y aksen Adalah U aksen Plus V aksen Plus dan seterusnya Contohnya Misalkan saya memiliki Fungsi Y sama dengan 3 X pangkat 4 Plus 5 X pangkat 3 Min 2 X kuadrat Misalnya seperti itu Nah ini bisa kita pecah-pecah Menjadi fungsi Misalnya ini U Ini fungsi V Ini fungsi W Seperti itu Nah ini kita bisa turunkan Per suku ya Jadi U aksen Itu berarti 3 kali 4 X pangkat 3 Ini diturunkan 5 kali 3 X pangkat 2 Min 2 Ini 2 nya jatuh 2 X pangkat 1 ya Jadi kalau gitu Hasilnya 12 X pangkat 3 Plus 15 E pangkat 2 Min 4 X Rumus dasar yang ke-6 Jika ada Y sama dengan C kali U C itu konsantras sembarang U itu adalah Fungsi X ya Nah maka turunannya Y aksen adalah C kali U aksen Contohnya adalah Y sama dengan 5 E kuadrat Plus 4 X Min 3 Maka kita bisa menurunkan Y aksen sama dengan Jadi ini bisa kita anggap U ya Jadi 5 kali U U nya kita turunkan Ya Jadi kalau begitu 5 kalikan Turunannya U aksen Jadi turunannya 2 E plus 4 Min 0 Jadi kalau begitu Dapatnya adalah 5 2 E plus 4 Rumus yang ke-7 Jika ada fungsi Y Sama dengan U pangkat M Dimana U itu adalah Fungsi X Maka Y aksen itu adalah M U pangkat M Min 1 Kali U aksen Jadi saya beri contoh Kalau misalnya Saya punya fungsi Y sama dengan 2 E kuadrat Min 3 E Plus 5 Pangkat 3 Ini kita bisa anggap Ini adalah U nya Jadi ini adalah Bentuknya Y sama dengan U pangkat 3 Berarti kan Y aksen itu Diturunkan Biasa ini ya Jadi 3 U pangkat 2 Dikalikan turunan U nya Begitu Jadi kalau begitu Ini 3 U nya tadi kan ini ya Jadi 2 E kuadrat Min 3 E Plus 5 Nah ini U nya Pangkat 2 ya Nah U aksen Turunan dari ini Adalah 4 E Min 3 Plus 0 Nah ini hasilnya Jadinya adalah 32 E kuadrat Min 3 E Plus 5 kuadrat Kali 4 E Min 3 Oke rumus Yang ke 8 Ini ada Fungsi Y sama dengan C per U C itu bilangan sembarang Atau konsantras sembarang U itu Fungsi X Maka nanti Turunannya Dari Y itu Ini kan bisa dibuat Y sama dengan C U pangkat Min 1 ya Jadi Y aksennya adalah Min C U pangkat Min 2 U aksen Jadi pangkatnya Dikurangi 1 Setelah dia jatuh Jadi min 1 nya jatuh Pangkatnya Dikurangi 1 Jadi min 2 ya Dikalikan dengan U aksen Contohnya adalah Y sama dengan 8 per dalam kurung 5 E kuadrat Min 7 E Plus 6 Jadi fungsi U nya Ini adalah ini ya 5 E kuadrat Min 7 E Plus 6 Jadi kita bisa Turunkan U aksennya Itu berapa U aksen disini Berarti 10 E Min 7 Nah itu turunannya Berarti fungsi ini Bisa dibikin 8 per U Gitu ya Jadi kalau begitu Y aksennya Itu adalah Lihat rumusnya ini Min C nya itu 8 ya 8 U pangkat Min 2 U aksen Nah kita tinggal Memasukkan aja ini ya Min 8 U nya tadi kan ini ya 5 E kuadrat Min 7 E Plus 6 Gitu ya Pangkat Min 2 Sedangkan U aksennya Adalah ini 10 E Min 7 Seperti itu Boleh juga Ditulis Seperti ini ya Y aksennya Sama dengan Min 8 Langsung dikalikan ini ya 10 E Min 7 Dibagi dengan 5 E kuadrat Min 7 E Plus 6 Pangkat 2 Nah inilah Hasil turunan Fungsi tersebut Rumus dasar yang ke 9 Jika ada Y sama dengan U kali V Dimana U itu adalah Fungsi X V nya juga Fungsi X Maka turunannya Y aksen itu adalah U aksen V Plus U V aksen Jadi misalkan Saya punya Fungsi Y sama dengan 2 E plus 1 Dikalikan 3 E Min 2 Berarti ini bisa Saya anggap U nya Yang ini adalah V nya Nah Kalau kita Turunkan Y aksen Tadi kan dirumuskan U aksen V Plus apa U V aksen U aksen itu Diturunkan ini ya Ini U nya Berarti kalau diturunkan 2 E plus 1 Kan 2 Kalau diturunkan Kali V nya ini V nya adalah 3 X Min 2 Terus plus U nya ini ya Ditulis 2 E plus 1 Lalu diturunkan Dengan V aksennya 3 Gitu kan ya Jadi kalau gitu Hasilnya adalah 6 E Min 4 Plus 6 E Plus 3 Berarti 12 E Min 1 Rumus dasar Yang ke 10 adalah Jika ada Perkalian fungsi U V W Jadi U fungsi X V fungsi X V nya juga fungsi X Nanti E aksennya adalah Diturunkan Ya Bergantian U aksen Kali V kali W Plus U V aksen W Plus U V W aksen Contohnya adalah Kalau saya punya fungsi Y sama dengan 2 E kuadrat Dalam kurung 3 E plus 1 Dalam kurung 4 X Min 5 Bagaimana Cara kita menurunkan Yang ini saya anggap Sebagai U Yang ini saya anggap Sebagai V Sedangkan yang ini Saya anggap Sebagai W Nah sekarang Kita turunkan Tadi rumusnya Y aksen Sama dengan Ini loh U aksen Diturunkan dulu Jadikan 4 E Gitu ya Turunannya Kali 3 E Plus 1 Kali 4 E Min 5 Gitu Terus kemudian Ditambah Dengan Nah ini U V aksen W Jadi U nya Tidak diturunkan 2 E Kuadrat Yang tengah Yang diturunkan V nya ya Jadi ini Turunannya adalah 3 Iringan ya Terus kemudian Yang ini Tidak diturunkan Jadi 4 E Min 5 Seperti itu Kemudian Yang terakhir Plus lagi Ini tidak diturunkan U nya 2 E Kuadrat Nah yang tengah Tidak diturunkan 3 E plus 1 V nya tetap ya W aksen Diturunkan Diturunkan Ya aksennya Yaitu Berarti 4 Turunannya Seperti itu Rumus yang Kesebelas Adalah Y sama dengan U per V Dimana U itu fungsi X V nya fungsi X Maka Y aksen itu adalah U aksen V Min U V aksen per V Kuadrat V tidak sama dengan 0 Contohnya adalah ini ya Y sama dengan 3 E plus 2 Per 4 E Min 1 Berarti kalau begitu Pembilangnya 3 E plus 2 Ini bisa saya anggap U Sedangkan yang bawah Saya anggap V Nah kalau saya turunkan U aksen itu adalah 3 V aksen itu adalah 4 Nah jadi Dengan guna karmus tadi Y aksen itu U aksen V Min U V aksen Per V kuadrat ya Kita tinggal Masukkan aja ya Jadi U aksennya Adalah 3 V nya adalah 4 E Min 1 Min U 3 E Plus 2 V aksen 4 Saya bagi dengan V kuadrat V nya itu adalah 4 E Min 1 Di kuadrat Ini bisa kita seranakan ya Ini 12 E Ini min 12 E Habis Jadi tinggal Min 3 Dikurangi Min 8 Jadi ini Min 11 Per 4 E Min 1 Kuadrat Nah sekarang Saya jelaskan Mengenai dalil rantai ya Jadi kalau saya punya Y sama dengan F U Dimana U itu adalah Fungsi X U sama dengan GX Nah Y nya itu Berarti bisa ditulis F Dalam kurung GX Y aksennya adalah DY per DU Dikali dengan DU per DX Contohnya adalah Y sama dengan U kuadrat Plus 8 U nya itu 5 X Min 3 Berapakah Turunan Dari fungsi Y itu Jadi kita bisa menurunkan Pakai dalil rantai Bahwa Y aksen itu adalah DY per DU Dikali dengan DU per DX Jadi kalau begitu Di sini DY per DU Itu adalah Diturunkan aja ini Berarti hasilnya kan 2U Plus 0 Dikalikan dengan DU per DX U nya ini Jadi kalau saya turunkan Berarti ini adalah 5 kan Jadi kalau begitu Hasilnya adalah 2U Dikalikan dengan 5 Atau 10U Nah U nya kita tulis Yaitu 5X Min 3 Seperti Selain mengenal Turunan pertama Kita juga harus Mengenal turunan Kedua Ketiga Dan seterusnya Jadi kalau Y aksen itu D per DX Kalau ada Y double aksen Itu berarti D per DX D per DX Itu ditulis juga D kuadrat Y per DX Kuadrat Nah Ini juga bisa Diturunkan lagi Jadi turunan yang ketiga Y triple aksen Y triple aksen Itu adalah D per DX D dari D kuadrat Y per DX Kuadrat Berarti D pangkat 3 Y per DX Pangkat 3 Contohnya seperti ini Saya punya fungsi Seperti ini ya Kalau saya turunkan Turunan pertamanya Itu adalah 12X Pangkat 3 15X Pangkat 2 Min 14X Plus 5 Kalau saya turunkan Turunan yang kedua Y aksen saya turunkan lagi Menjadi turunan yang kedua Yaitu 36X Kuadrat Plus 30X Min 14 Nah Kalau saya turunkan Sekali lagi Menjadi turunan yang ketiga Yaitu 72X Plus 30X Nah Kita akan sering mendapatkan Problem fisika Yang berhubungan dengan turunan Sampai 3 kali Seperti ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih